Halo Sobat Kecamania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Pump Channel Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua Perkembangan anakan burung ciblek sawah yang tempoh hari saya rawat Dan sekarang ini hari yang ketiga dari yang pertama kali dipanen Dan Alhamdulillah perkembangan pada kelima anakan burung ciblek sawah ini Terlihat cepat besar dan sehat-sehat teman-teman Dan seperti ini penampakannya Jadi saya hariannya itu anakan burung ciblek sawah Ini saya masukkan ke dalam kantong kain seperti ini teman-teman Jadi hariannya akan terjaga kehangatannya gitu teman-teman Nah seperti ini terlihat sehat-sehat Dan sekarang waktunya kita untuk kasih atau kita bantu loloh Dan sebelum kita bantu loloh kita siapkan terlebih dahulu Pakan apa yang harus kita berikan dan pastinya Pakan harian yang selama anakan masih cindilan seperti ini Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa hariannya itu harus full jangkrik Atau bisa juga kita kasih keroto Nah sudah saya siapkan Jangkrik-jangkriknya seperti ini kurang lebih 10 ekor Jadi 10 ekor ini dibagi 2 Jadi setiap anakan kita kasih 2 ekor jangkrik yang sudah kita buang kepala dan kaki-kakinya Dan tak lupa kita siapkan juga pinset sebagai alat untuk membuang kotorannya nanti Agar tidak mengotori sarangnya tersebut gitu Jadi sarangnya itu akan tetap steril dan Salah satu penunjang terjaganya kesehatan pada anakan burung ciblek sawah ini Nah kita terlebih dahulu keluarkan anakan burung ciblek sawah ini Nah bisa teman-teman lihat perkembangan anakan burung ciblek sawah Nah ini kira-kira sekarang usianya itu 4-5 harian dari pertama menetas Nah terlihat sudah ada bulu-bulu yang sudah tumbuh pada bagian kepala sayap serta bagian punggung Nah kita coba kasih pakaian terlebih dahulu soalnya ini anakan sudah terlihat sangat lapar sekali Nah kita loloskan seperti ini teman-teman ya Nah kita langsung buang aja kotoran Oh kotorannya encer teman-teman Kita harus mengambilnya pakai lap atau kapas agar kotoran yang encer tadi bisa menempel Dan bisa keambil sebentar teman-teman ya Dan kotoran yang encer tadi harus kita segera bersihkan dari sarangnya serta badannya Jangan sampai sarangnya itu kotor dan pada badan anaknya juga basah yang nantinya jika kita tidak membersihkan akan mengakibatkan timbulnya Ini adalah bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang bisa mengancang kesehatan anakan burung ciblek ini Nah belum tahu persis ini kenapa kotorannya encer seperti ini teman-teman Nah coba saya bersihkan dulu agar tetap kering di dalam sarangnya ini Seperti ini Coba kita kasih pakan lagi ke anakan selanjutnya Mudah-mudahan kotorannya itu tidak seencer yang anakan pertama tadi saya loloh Coba kita lolohkan ke anakan yang lain Coba mudah-mudahan tidak encer Tetap encer teman-teman Tetap encer nih Tidak tahu penyebabnya apa nih Harus segera kita bersihkan nih Tapi untuk makan anakan burung ciblek sawah ini semuanya Lahap-lahap teman-teman dan Tidak ada kendala dalam kesehatannya Masih-masih Terlihat normal sehat teman-teman Kalau seperti ini terus Saya rasa Jangkrik yang Kemarin saya beli Berarti harus kita kasih Dedaunan seperti pepaya mungkin teman-teman Agar nanti Daun pepaya itu bisa dimakan sama Jangkriknya tersebut Dan nantinya mungkin bisa ngepek juga Nanti setelah dilolohkan ke anakan jiwa ini Mungkin nanti bisa Kotorannya bisa padat gitu teman-teman ya Dan kita coba lagi Ke anakan yang berikutnya Apakah Kotorannya itu Masih encer atau Padat Coba kita lihat Yang ini Yang ini yang belum Lumayan agak padat Lumayan agak padat Kalau yang ini Coba kita kasih ke yang lainnya lagi Baru pertama kali ini Saya merawat anakan burung ciblek sawah Kotorannya itu Encer seperti ini teman-teman Gambaran aja Bisa diatasi Coba yang ini Kita langsung ambil saja Encer teman-teman Encer Mungkin faktor cuaca juga Berpengaruh teman-teman Coba nanti Saya Akan Simpan di Sangkar Dan di Full Krodong Coba kasih yang lainnya Coba yang ini Kotorannya Oh lumayan padat Kalau yang ini Lumayan padat Dan Ada sebagian Jadi kotorannya itu Nempelnya seperti ini Di Anakan Jadi kita harus Segera membersihkannya juga Agar tidak Mengganggu kesehatannya Nanti Nanti saya biasanya Dibersihkannya itu Dibersihkannya itu pakai Air hangat Jadi kapas Kapas di air hangatin Lalu di Gosok-gosok Dibersihkan Sayap-sayapnya itu Sampai bersih Nah seperti itu teman-teman Kita lanjut lagi Kita berikan Kita berikan pakan Jangkriknya Jadi setiap Anakan Biasanya Saya kasih Dua ekor Jangkrik Mudah-mudahan Anakan burung Ciblek sawah ini Bisa Sehat kembali Dan kotorannya Bisa Padat lagi Teman-teman Dan nanti saya akan Pelajari Kenapa Kotoran Anakan burung Ciblek sawah ini Bisa Encer gitu Teman-teman Kita kasih lagi Saya rasa Kalau Kesehatan Kelima Anakan burung Ciblek sawah ini Masih sehat Teman-teman Masih sehat Dan perkembangannya Juga Cepat besar Ini di hari Yang Ketiga Saya rawat Satu lagi Nah mungkin Seperti itu Teman-teman Perkembangan Kelima Anakan burung Ciblek sawah Yang saya rawat ini Dan Alhamdulillah Perkembangannya Cepat besar Dan terlihat Sehat Namun Ada Kendala Di kotorannya Itu Encer Jadi Saya Sementara ini Akan Pelajari Apa yang Mengakibatkan Kotorannya Bisa Encer Seperti itu Nah Saya Minta Doanya Dari teman-teman Semua Mudah-mudahan Anakan Burung Ciblek sawah Ini bisa Bertahan hidup Dan Bisa Sehat lagi Terutama Pada fisik Serta Kembali normal Saat Membuang kotoran Terima Terima kasih Sudah menonton Dari awal Sampai Akhir Video Tentang Perkembangan Kelima Anakan Burung Ciblek sawah Saya ini Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kata Dalam penjelasan Saya ini Dan dukung terus Channel saya ini Agar tambah Berkembang lagi Dengan Ikut berpartisipasi Untuk Mengklik Tombol merah Subscribe Like Serta Komen Serta Menyalakan Tombol lonceng Warna hitam Agar Teman-teman Semua Mendapatkan Notifikasi Video-video Tutorial Terbaru Dari Channel Saya ini Dan Akhir kata Terima kasih Salam Kicau Mania Salam Brand Tanparem